Intro Dari Muhammad Alif Bagaimana cara meneguhkan hati Cara Cara meneguhkan hati Menyejukkan hati Meneguhkan Meneguhkan hati Cara meneguhkan hati Kita Kalau Allah membalikkan hati kita Membalikkan hati Membalikkan itu bukan melemahkan Membalikkan itu artinya Menyetir Menyetir Mengarahkan Membalikkan itu artinya Ya mukalib alqulub Wahai zat yang bisa Membalikkan hati Orang yang tadinya benci menjadi senang Yang tadinya senang menjadi benci Yang tadinya hormat Tidak hormat Itu sehari-hari kita dalam kehidupan Seperti itu Dulunya menjadi teman Sekarang jadi musuh Yang dulunya sering bantu Sekarang sudah tidak berhenti lagi Yang dulunya menjadi pendukung Sekarang tidak mendukung lagi Itu kan seperti itu Nah jadi Tidak ada hubungannya Dengan Meneguhkan hati Dengan Allah membalikkan hati Ceritanya lain Artinya hati itu tetap Teguh Sekalipun dibolak-balikan Allah Sudah teguh Tapi dibolak-balikan Dalam keteguhannya Ketika dia mendukung Seseorang Juga ada reasoning Yang bisa dibenarkan Sariat Ketika dia meninggalkan Dukungannya juga Karena reasoningnya Ketika dia terkoko Jadi meneguhkan hati itu Saya kira Satu yang paling efektif Faktor rasional Yang harus anda pegang itu Cara rasional Kemudian Dikaitkan lagi Dengan Kepentingan-kepentingan Yang abadi Bukan kepentingan sementara Kepentingan pribadi Kepentingan jangka pendek Jadi Jadi sekali kita ini Meletakkan cinta tanah air Nasionalisme kita ini Untuk Negeri ini Ya Itu jangan sampai Dibolak-balikan Allah dong itu Jadi anda akan Teguh hatinya Ketika dikaitkan Dengan reasoning Yang kokoh Dan tujuan-tujuan Yang berjangka Panjang dan abadi Saya menolong anda Kalau dasarnya Hanya kepentingan Tidak akan abadi Hati kita Tidak akan kokoh Ternyata anda Tidak membalas Budi berhenti Dukungan saya Nah itu Jadi ya Nah disini Sampai kepada Bentuk Persahabatan sendiri Itu Perempuan itu Paling sulit Punya Sahabat setia Seperti Tokoh-tokoh politisi Itu Tidak punya Pernah sahabat setia Ya karena Di bangsa kepentingan Nah jadi Kokoh hati yang kokoh itu Sebetulnya bukan Kualitas hatinya Tetapi juga Aksesnya ini Penyalurannya kemana Kalau yang kita Hatinya itu Yang kokoh Ya menjadi kokoh Kenapa disebut Kolbun Dari namanya saja Namanya Kolbun Kenapa Kolbun li'an nahu Yata kolabu Yata kolabu Itu bolak-balik Memangnya itu bolak-balik Kita Mencintai Seorang perempuan Setelah jadi istri Setelah 20 tahun Ada jenuhnya Enggak Ya ada Sepajang Menurun Kadar Gairah cintanya Sekarang Seksualitasnya juga Menurun Ya Bergeser yang tadinya itu Penuh dengan Gairah seksual yang tinggi Akhirnya sekarang Menjadi tinggal Kasih sayang Itu kan ada masalah Mau ada habis Munculnya Rohmanya Ya sudah Nenek-nenek Kakek-kakek Mana ada Aku cinta Kepadamu Paling-paling nangis bareng Itu kan Jadi kelihatannya Bahwa Untuk mengokohkan hati itu Ini adalah Jam terbang Sebetulnya Jam terbang orang Artinya Dari penalaran Penalaran yang diolah Menjadi paham Paham itu dibolak-balik Sebetulnya Dalam kondisional Maka Larinya Adalah rasional Ketika rasional Ditambah dengan paham Kokoh sebetulnya Harusnya Jadi begini Ini kaitannya Dengan Masalah hati Ini kan Ada dua Sampai sekarang Menjadi Debatable Persoalan Apakah Iman itu Naik turun Apakah dia stabil Kalau Muqtazila Kaum rasional Dalam islam Mengatakan hati kita ini Hati kita yang sudah Meyakini sesuatu Itu sudah stabil Artinya Tidak berkurang Tidak bertambah Sudah stabil Kalau ahli sunnah Wal jamaah Itu bahwa Iman itu Artinya Tidak berkurang Nah Saya melihat Perdepatan ini Sampai sekarang Belum selesai Yang mengatakan Bertambah-terkulang Ahli sunnah Iman bertambah Ketika dibacakan Ayat-ayatnya Keimanan mereka bertambah Berarti kan Iman bertambah Ada dalilnya Ya kan begitu Muqtazila Juga ada dalilnya Nah Saya Melihat Ini Perdepatan ini Untuk Mengokokkan hati Sebetulnya Bukan Masalah Hatinya Jadi Sudah pandang Iya Jadi sebetulnya Saya cenderung Tidak mendukung juga Si Tidak mendukung Muqtazila Tapi orang Kalau sudah yakin Itu tidak mungkin Akan turun Menjadi ragu-ragu Anda yakin Enggak ada Jakarta Yakin Pernah kesana Enggak Pernah Mungkinkah suatu ketika Anda meragukan Jakarta ada enggak ya Iya dong Iya Jadi kesimpulan saya Tetapi ini Naik turun Juga ada Nah makanya Saya menafsirkan Sebetulnya Cahaya itu Stabil Sekian Watt Iya kan gitu 12 volt 12 volt 100 watt Dia tidak akan berubah Tetap 100 Tetapi kok Kadang-kadang Cahayanya Terang Cahayanya Reduk Kita sendiri kan mengalami Sering kadang-kadang Kita sholat rajin Kadang-kadang males Betul enggak Kadang-kadang kita dermawan Kadang-kadang kita medit Begitu enggak Iya kan Iya Nanti kita bekerja Kadang-kadang rajin Kadang-kadang males Nah itu Yang bertambah Bukan keimananya Yang berkurang Tapi manifestasinya Yang bertambah Dan berkurang Sebabnya apa Ini bohlam ini Kacanya sudah sangat kotor Jadi Cahayanya redup Nah makanya Perlu peningkatan Ibadah kita Perlu banyak Tikir Perlu banyak Uzla itu Untuk selalu Membersihkan Kacanya ini Sehingga sinarnya Terus cemerlang Itu aja kok Terus cemerlang Terus cemerlang